Oke, nah teman-teman kita belajar KPK dulu KPK itu adalah kelipatan persetutuan terkecil Kemarin kita juga pernah singgung Banyak masalah KPK Di sini teman-teman Ini secara-cara sering keluar Mengenai KPK dan FPB Tapi untuk kalian itu Membedakan KPK sama FPB itu gampang aja Nanti kalau di Di soalnya itu ada kata-kata Kapan mereka bertemu bersama Atau ada kata-kata bersama Kembali datang lagi Maksudnya ada kata-kata bersama lagi datang Atau ketemu lagi Atau kalian ingat aja kata kuncinya bersama-bersama Itu berarti kalian gunakan KPK Oke, nah kalau FPB Itu teman-teman saat Misalnya ada porsi-porsi yang mau dibagi-bagi Misalnya ada berapa goreng Mau dibagi berapa orang Itu FPB Gunakan FPB Jadi kalau KPK itu adalah Kelipatan persekutuan terkecil Artinya adalah Mana yang paling kecil dari Mereka yang sama semuanya Nah kalau FPB adalah Faktor Persekutuan terbesar Thank you Thank you semua ya Thank you ya guys Oke Ini kita selesaikan dulu ya Contoh ya Menentukan KPK dengan faktorisasi prima Jadi kalian ada beberapa cara Untuk penentukannya Bisa pakai Pond Factor Ini tentukanlah KPK dari 32 dan 48 Nah caranya pakai Pond Factor ya 32 Ya Ini 32 dan Sebenarnya ada beberapa cara kan Ya Cara yang paling singkat itu kan Kalian tinggal tambah-tambah-tambahkan Ini tapi lebih simpelnya itu Teman-teman Kalian pakai Pond Factor Supaya nanti kalau misalnya Angkanya besar-besar Kalian bisa kerjakan dengan gampang Ya Ini ada 32 Terus ada 48 Kita buat Pond Factornya Arti dari Pond Factor Teman-teman cari Bilangan Bilangan prima ya Cari bilangan prima Berarti bilangan prima yang terkecil kan Bilangan 2 kan Berarti 2 kali berapa ini Berarti 2 kali 16 Namanya juga bilangan prima ya Terus yang ini teman-teman 2 dikali dengan Karena masih bisa dikali 2 kan Berarti 2 dikali dengan 8 Masih bisa kali 2 lagi ya Berarti 2 kali 4 Masih bisa kali 2 lagi Berarti 2 dikali dengan 2 Habis kan teman-teman Gak ada lagi ya Karena Bilangan prima terkecil itu kan Adalah bilangan 2 Jadi gak ada lagi Oke Nah berarti ini adalah 2 dikali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Berarti 2 nya pangkat berapa dong 1 2 3 4 5 Berarti 2 dipangkatin dengan 5 Oke Paham ya teman-teman ya Sampai sini ya Nah sekarang lanjut yang ini Berarti 2 dikali dengan 24 Terus 2 dikali dengan 12 Terus 2 dikali dengan 6 Terus 2 dikali dengan 3 Nah gak ada lagi ya Selain ini ya Sudah habis kan teman-teman ya Berarti 2 kali 2 Kali 2 Kali 2 Berarti 2 pangkat 4 Dan terakhir yang ini Ada 3 Berarti kalian kali dengan 3 Nah kalau ditanya KPK Ada yang tau gak Yang mana kita ambil Terus kita kalikan KPK yang ditanya ya Kalau KPK gimana Ada yang tau Ini kan ada 2 pangkat 5 Terus kalau 48 Ini 2 pangkat 4 Yang ditanya adalah KPK Apa dan apa Kita kalikan teman-teman Ada yang tau gak Apakah ada yang tau guys Ada yang tau gak Lupa gak caranya Lupa ya guys Nah caranya adalah Ambil Ambil Teman-teman Ambil yang mana dong Lupa Padahal lupa Oke 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 gak jadi masalah Nah Kalian ambil Yang sama Yang sama itu Terus ambil yang pangkat tertinggi Ya untuk cari KPK Kan ambil pangkat tertingginya Oke berarti menjadi 2 dipangkatin dengan 5 Nah terus ada yang Tersisa kan Ini kan Benar kan Ada yang tersisa Berarti Kali 3 Kalau 2 pangkat 5 Berapa teman-teman Ada yang tau 2 pangkat 5 5 32 32 ya Dan kalian kali 3 Berarti sama dengan 3 kali 3 Berarti sama dengan 6 3 kali 3 9 Berarti 96 lah Nanti terlipatan Terlipatan mereka Nangkap ya Nangkap ya Sampai disini ya guys Jadi gini Untuk mencari KPK Belum kalian buat Faktornya Ambil Ini kan ada yang sama kan Yang sama itu adalah Pangkat tertingginya Kalian ambil Ya catat ya Kalian catat teman-teman Ambil pangkat tertingginya Terus kalian kalikan dengan Bilangan yang lain Yang gak ada yang sama Maksudnya Maksudnya mereka yang gak ada yang sama Itu nanti Kalian supaya bisa Membedakan KPK dan FPB Kalau FPB nanti kebalikannya Kalau FPB Ambil pangkat terkecilnya Yang sama Itu aja Tapi kalau KPK Ambil Coba kalian catat teman-teman ya Untuk mencari KPK Ambil pangkat tertinggi yang sama Dari ya Maksudnya Untuk mencari KPK Dari bilangan yang sama Ambil pangkat tertingginya Terus kalian kalikan dengan Bilangan yang tidak ada Yang tidak sama Itu Itu untuk mencari KPK Nah Kalau untuk mencari FPB Dari yang sama Ambil pangkat terendahnya Itu aja Oke itu aja guys Ya Sudah jelas Sampai disini Atau mau pakai cara sederhana Boleh Cara sederhana kayak gimana Gitu Cara sederhana Gini Ini 32 kan Ya mau kita apa kan Ini 32 Terus ada 48 Nah Jadi kalian kelipatin Lipatin gitu Kelipatan 32 Berarti kalian tambah 32 Berarti sama dengan 64 kan Benar ya Nah Kalian tambah 32 lagi Berarti sama dengan 96 Kalian tambah lagi Kalau misalnya Bermada yang ketemu yang sama Terus ini kalian tambah 48 Kalian tambah 48 Berarti sama dengan 96 Nah udah ada yang sama Mereka yang paling kecil Ya Udah berarti Kelipatan terkecilnya adalah 96 Sudah ya guys Sudah paham ya Berarti Kalau untuk mencari KPK Dari yang sama Ambil pangkat tertinggi Dan kalian kalikan Dengan bilangan yang tidak sama Sudah jelas ya guys Ya Nah Tapi kalau FPB Itu adalah Ambil dari bilangan yang sama Pangkat terendahnya Sudah jelas Sudah Ada yang mau dipertanyakan Ada guys Yang mau dipertanyakan Ada ya Oke Kalau gak ada Kita cari FPB FPB adalah faktorisasi Bilangan 5 terbesar ya Nah Ini FPB Atau faktor kesekutuan terbesar Boleh lah ya Nah FPB dari 300 Dan 350 Kita Ya kalau bilangan-bilangan besar Kayak gini Kita pakai plan faktor Ya Berarti 300 Sama 350 Nah Tadi yang seperti saya bilang Ambil bilangan prima terkecil kan Namanya juga kita faktorisasi prima Ya Berarti 2 dikali dengan 150 Kan bilangan prima terkecil kan 2 Tapi kalau gak bisa 2 lagi Naik ke atas lagi Di atas 2 apa sih bilangan prima 3 kan Kalau gak bisa 3 Naik ke atasnya lagi 5 gitu Tapi Khusus bilangan prima guys Ya Nah Berarti yang ini adalah 2 dikali dengan 75 Ini kan gak bisa lagi kan Gak bisa lagi kan 2 dikali berapa kan Udah koma-koma kan Nah 3 bisa gak Apakah 3 bisa 3 dibagi 3 dikali dengan 25 Boleh kan 3 kali 25 Berarti 75 Nah Apakah masih bisa 3 Gak bisa lagi Berarti ambil ya 5 Berarti 5 dikali berapa 5 dikali dengan 5 Ada lagi gak Gak ada lagi kan Habis Nah Berarti ini adalah 2 Dikali dengan 2 Dikali dengan 3 Dikali dengan 5 Kali 5 Berarti 2 pangkat 2 Kalian kalikan dengan 3 Kalian kalikan dengan 5 Dipangkatin dengan 2 Nah beres Nah lanjut yang ini Berarti 2 dikali dengan 125 Salah Salah 175 ya Bener gak Bener gak Bener ya 175 Oke Masih bisa 2 Apakah masih bisa 2 guys Gak bisa lagi kan 3 bisa gak Ayo 3 bisa gak sih Kalau 2 kan gak bisa kan Dia kan bilangan ganjil Gak bisa dibagi 2 3 bisa gak kira-kira Gak bisa pak Belakangnya koma Gak bisa ya guys Ya berarti Kalau gak bisa berarti 5 5 dikali dengan Ada yang tau 5 kali berapa Itu 350 kan 5 dikali dengan 35 Oke 5 bagi 5 kali 35 175 Berarti masih bisa 5 ya 5 kali Habis ya Gak ada lagi kan Yang lain kan Berarti 2 Kalian kali dengan 5 Dikali dengan 5 Atau kita langsung 5 pangkat 2 aja ya Dikali dengan 7 Nah Arti dari FPB teman-teman Kebalikan dari KPK tadi Kita langsung fokus ke Yang sama Yang sama siapa Yang sama adalah Yang ini Sama yang ini kan Oke Terus yang ini Sama yang ini Oke Nah Cara mencari FPB Teman-teman Dari yang sama Kalian ambil Pangkat terkecilnya Ini 2 pangkat 2 Ini 2 Berarti ambil yang 2 Ini 5 pangkat 2 Ini 5 pangkat 2 Sama kan Yaudah ambil aja Terserahkan Sama Imbang Berarti sama dengan 2 dikali dengan 25 Sama dengan 50 lah FPB mereka Oke Sudah paham Sampai disini guys Ada yang mau dipertanyakan Apakah teman-teman Ada yang mau dipertanyakan Gak ada ya Oke Kalau gak ada yang mau dipertanyakan Sudah paham semuanya Atau masih bingung-bingung guys Sudah paham kak Oke Berarti ingat ya Perbedaan FPB sama KPK Oke Kalau gitu Kita Lihat lagi yang ini Satuan-satuan harus apa ya Teman-teman Karena kemarin Banyak keluar jenis Soal kayak gini Jadi kalau 1 ton Berarti sama dengan 10.000 kg Atau sama dengan 10 kuintel Berarti Satu kintel Berarti 100 kg Kan Ya Nah Satu deacin Berarti 62,5 kg Itu hafal ya teman-teman ya Satu kilo berarti 2 ton Itu hafal untuk berat Ini untuk berat ya Satuan-satuan berat Nah Ini untuk Waktu Ya Ini untuk waktu Satu abad itu 100 tahun Ini Satu dekade 10 tahun Satu wind 8 tahun Satu lustrum 5 tahun Satu tahun 365 hari Atau Kalau Satu tahun kabisat itu Bisa 366 hari Sudah tahu ya Kalau misalnya tahun kabisat ya Berarti Tahunnya itu habis Dibagi dengan 4 Oke Satu tahun 12 bulan Satu semester 6 bulan Satu catur bulan 4 bulan Satu teri bulan 3 bulan 3 kan 3 ya Satu bulan 4 minggu 1 minggu 7 hari Hapal guys Ya Ya mungkin kalian Saya yakin kalian Ini udah hafal Ya Jadi hafal pastinya Anak TK juga tahu lah Ini juga Ini juga pasti udah hafal Nah Ini juga udah hafal ya Sama yang ini ya Yang udah kalian checklistin Usah hafal lagi gitu Maksudnya Ya Nah mungkin yang lain ya Itu adalah hal-hal yang baru Ini mungkin kalian udah hafal guys Ya Satu tahun itu kan 365 hari kan Oke Nah berarti Selain yang kalian checklist tadi Hapal Gitu cara Cara ngapalnya Jadi Gak semua kalian harus Kalian hafal Karena yang lainnya kan udah hafal Yang udah hafal Gak usah dihapal lagi Itu terlalu Apa ya Apa Mubajir masalah NRG Oke Nah lanjut Ini pasti udah hafal kalian Satu lusin Pasti 12 bulan Pasti kalau Mama tau ya Beli-beli Misalnya beli Apalah gitu Pakai satu lusin gitu Satu gros Berarti 144 buah Berarti kalau Satu gros Berarti 12 lusin ya guys ya Nah berarti Satu kodi 20 buah Satu rim 500 lembar Yang ini pasti tau ini Orang-orang Cepat kota kopi Oke Itu hafal ya Hapal 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 Wajib Oke itu aja Teman-teman yang Perlu kalian hafal Oke kita ke latihan soal ya Nah mungkin kalian udah bisa jawab Jawab aja ya Ibu Faride itu pergi ke supermarket Membeli satu gros Gelas Satu gros berapa buah guys Terus 10 lusin 10 lusin pasti udah tau ya Untuk keperluan dapur Beliau juga membeli 10 kodi Sapu tangan Dan satu rim kertas putih Satu rim 500 lembar Satu kodi 20 buah Satu gros 12 Buah 10 lusin Tunggu tunggu Satu gros berapa 144 buah Iya 144 buah ya 10 lusin berarti kalian kali 12 Ya Satu lusin 12 Inilah kalian hafal Nah satu gros Satu gros tadi berarti 144 buah Ya Atau 12 lusin Berarti 12 kali 12 144 Lihat satuannya ya Kalian fokus ke satuan Berarti kalau kalian disuruh Ubah ke buah Ya berarti Ubah semuanya ke buah Ya Buah itu berarti biji Bener gak sih Ekor gitu ya Apa sih sebutan-sebutannya lagi Kalau misalnya orang ya orang ya Oke Nah berarti teman-teman Satu gros berarti 144 Terus 10 lusin berarti 10 kali 12 ya Terus 1 lusin 12 Berarti 120 Terus Keperluan Dapur beliau juga membeli 10 kode Berarti Satu kode kan 20 ya Berarti 20 kali 10 Berarti 200 Oke Dan satu rim kertas putih Berarti satu rim adalah 500 500 lembar sama aja sama 502 ya guys ya Karena kan ya Kalau kertas ya Kita pakai lembar ya Berarti Ujungnya 4 Udah ya Kalau kalian gak Gak mau capek-capek ngitung Udah jawaban ini Gitu Karena kan gak ada lagi yang 4 kan Ujung-ujungnya Coba yang ini 4 tambah 2 berarti 6 1 tambah 1 2 tambah 2 Berarti 4 tambah 5 berarti 964 Wah Oke Itu hal jib di hafal guys Yang tadi Yang kalian ngubah-ngubahnya Itu kemarin keluar Kalau kemarin baru keluar Saya kan keluar lagi Karena kemarin baru aja keluar sih Saya kan keluar lagi Kalau misalnya ada sesuatu yang baru keluar Dia bakalan keluar lagi guys ya Oke Kalau gitu next Ini udah ya guys Udah udah Oke Nah lanjut 2 setengah abet 12 lustrum Ada yang tau gak tadi lustrum berapa guys 48 bulan Ini ubah semuanya ke tahun ya Kalau 48 bulan 1 tahun 12 bulan Berarti ini kalian bagi 12 Berarti 4 tahun kan Ini 4 tahun 2 window Ayo Ada yang tau gak 2 window berapa tahun Berarti 1 tahun Eh 1 window 8 tahun Berarti kalau 2 window 16 16 Nah ada yang tau lustrum Nah ada yang tau lustrum Ayo tadi berapa nih guys 1 lustrum 5 tahun 5 tahun ya Berarti 5 x 12 60 Tahun Oke Nah 2 seperempat abad 1 abad itu 100 100 100-100 ribu tahun guys Ayo 1 abad itu 100-100 ribu tahun sih 100 tahun Kak Eh Ada yang bilang seribu 100 tahun ya guys 100 tahun pak Iya 100 tahun ya Berarti kalau 2 seperempat abad Berarti 250 Abad 225 ya 225 Oke 225 Atau berarti kalian ubah ke pecahan biasa aja 2 x 4 Berarti 8 Tambah 1 Berarti 9 9 per 4 Kalian kalikan dengan Tadi 1 abad 100 kan Kalian bagi sama 4 Berarti 25 Berarti 25 x 9 Sama dengan 200 Pas itu Tadi 1 abad 100 tahun kan 2 x Ini berarti 8 9 Oke pas 25 x 9 9 x 5 45 9 x 2 18 Tambah 2 Berarti 22 225 Oke Berarti ini kalian Jumlahkan semua ya Berarti 225 Tambah 60 Tambah 6 Tambah 4 16 tambah 4 20 20 tambah 60 80 80 Tambah 225 Berarti sama dengan 305 Jadi jawaban adalah 305 tahun Oke Sudah ya guys Sudah paham semuanya Itu wajib hafal teman-teman Ya hafal ya Jadi Satu window berapa Satu desa warsa Satu day padi Oke Oke ada yang mau dipertanyakan Gak ada ya Oke kalau gak ada Kita next Ke materi KPK Dan FPB Ini adalah materi KPK Dan FPB Ingat tadi yang saya bilang Ya kalau ada kata-kata Bersama Berarti pakai KPK Oke Alvin Mengunjung perpustakaan 3 hari sekali Dan Juhri Setiap 4 hari sekali Jika tanggal 20 Mei Mereka mengunjungi perpustakaan Mereka akan ke perpustakaan Secara bersama-sama lagi Tanggal berapa Kalian bisa pakai Cara manual Berarti 3 Kalau si Alvin kan 3 hari sekali kan Kalau si Juhri 4 hari sekali Yaudah Ini kelipatan 3 Berarti 9 12 Terus 15 18 Terus 21 24 Nah cukup dong Kira-kira udah ada ketemu gak Ini 8 Ini berarti 12 Sudah ada yang ketemu ya Berarti Kelipatan terkecilnya adalah 12 Ya Mereka kan ketemu 20 Mei Pertama kali gitu maksudnya Tanggal berapa hari mereka ketemu Ingat Bulan Mei berapa Berapa hari bulan Mei 1 2 3 4 5 Ayo berapa hari guys Bulan Mei itu berapa hari sih guys Ingat yang kemarin Pakai ini guys Berapa 30 atau 31 31 Ya benar Dia kan ketemu disini kan Lihat ya 1 2 3 4 5 Ketemu di runcing kan Berarti kalau ketemu di runcing Berarti 31 Ya Nah 20 Mei 20 Mei Berarti kalian tambahkan 11 kan Ya kalian tambahkan 11 Menjadi 31 Mei dia Tapi ada 1 hari lagi Jadi 1 Juni Oke Jadi jawabannya ya Opsi C Kan kalian tambahkan 12 aja kan Ingat itu Jadi kalau kalian gak hafal Sebenarnya 1 bulan ini Berapa hari pasti salah kalian jawabannya Nanti ada Kadang ada nanti yang 31 gitu Ada yang berdekatan nanti Berurutan gitu Jadi Pasti salah gitu Oke sudah paham ya guys Sampai disini Coba kalian pakai Pone Factor Tapi kalau angka yang kecil-kecil sih Gak usah pakai Pone Factor lah Lebih simple kayak gini Ya Tapi untuk membuktikannya Kalian boleh pakai Pone Factor Itu kan ada 3 Ya Terus ada 4 Nah Ini berapa kali berapa guys 3 kali 1 ya Udah pas ya Gak bisa lagi kan Udah 3 Yang paling kecil kan Terus yang ini 2 kali 2 Gak ada lagi kan Berarti ini adalah 2 dipangkatin dengan 2 Oke Dan yang ini kan gak ada kan Berarti udah 3 Nah udah kalian kalikan Kan gak ada yang lagi Ingat tadi Untuk mencari KPK itu adalah Ambil Dari pangkatnya yang terbesar Yang sama Maksudnya Bilangan yang sama Pangkat terbesarnya Gak ada kan nih Bilangan yang sama kan Tapi ada satu lagi kan Dan Bilangan yang lain kan Yang gak sama Udah ini kan gak sama sama ini Udah kalian kalikan Kan gak sama kan Berarti 3 kali 4 Berarti 12 Pas ya 12 kan Jadi jawabannya adalah 12 Sudah jelas ya Sampai sini ya Itu untuk mencari KPK Ingat Di kluenya Kalau KPK itu adalah Bersama-bersama-sama Apa sih bahasa saya Bersama-sama-sama Oke Lanjut guys Kita ke berikutnya Pada 5 April 2013 Susi Andi Atika Bersama-sama Meminjam Buku di perpustakaan Ya Si Susi meminjam 3 hari sekali Andi 4 hari sekali Dan Atika 6 hari sekali Mereka Akan kembali Bersama-sama Meminjam buku Di perpustakaan Tersebut Pada tanggal Berapa Ya udah Saya langsung buat Kalau si Susi kan 3 hari sekali Andi 4 hari sekali Terus Atika 6 hari sekali Ya Tambah 3 ya Berarti 6 9 12 15 18 21 24 27 Cukup dulu ya Ini 8 12 16 20 24 28 Cukup dulu Kira-kira udah ada ketemu gak Ini 6 12 Oh 24 Udah ada ya Yang ketemu ya Ini Paling pertama ketemu kan Oke jadi Kalian tambahkan 24 hari Mereka kan Minjamnya kan 5 Bersama-sama itu 5 April Ini April lagi Bukan April ya 5 April 2013 Bulan April ada berapa hari Satu Bulan April itu ada berapa hari 30 30 30 30 ya Oke Tunggu-tunggu-tunggu Kok itu April ya Ketemu lagi April Oke deh Tapi masih Oke ini masih 5 April ya Masih bisa Nah Udah kalian tinggal jumlahkan sih Sebenernya kan Gak Gak genap Gak habis April ya kan Berarti kita gak usah ngitung Karena April itu kan 30 hari 24 Tambah 5 Ini 5 April ya Kita 24 kan 24 Berarti Gimana kok guys 24 KPK KPK nya KPK nya 12 Ada gak 12 Ada ya Ada 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 Sari-sari-sari Ada deh Gila-gila Iya Udah lah Ada 12 ya Sari-sari Sari-sari Saya Terpikat pada yang besar Oke Berarti tambah 12 Berarti 17 ya Sari-sari 12 tambah 5 kan 17 Sari-sari ya Oke Jadi Jadi jawabannya 17 April ya Oke Kita next ya Kita ke Buat Ini ada Panitia korban Bencara banjir Berhasil mengumpulkan 88 kantong 16 66 kantong gula Dan 44 Kantong di instan Barang tersebut Dibagikan kepada Korban dengan jumlah yang sama Untuk masing-masing jenis Paling banyak keluarga Yang menerima barang tersebut Adalah Berapa keluarga Artinya adalah Jenis yang sama Berapa keluarga Mereka sama rata Kayak kalian bagi goreng Kalian beli berapa goreng Teman kalian ada Sekumpulan Misalnya ada 12 orang Yaudah Bagi rata berapa orang Supaya dapat yang sama Hake yang sama Jadi kalau kayak gitu Teman-teman Carinya FPB Tapi kalau kayak gini Kalian pake ponfaktor aja Karena angkanya besar-besar Pake ponfaktor Berarti ada 88 Ada 88 Terus ada 66 Terus ada 44 Oke Nah Berarti ini 2 dikali dengan 44 ya Oke Terus 2 dikali dengan 22 Terus 2 dikali dengan 11 Gak bisa lagi ya Teman-teman ya Berarti 2 dipangkatin dengan 3 Kalian kalikan dengan 11 Oke lanjut Yang ini Berarti ini 2 dikali dengan 33 2 nya gak bisa lagi ya Karena 2 Udah koma-koma Berarti 3 boleh ya 3 dikali dengan 11 Udah Beres ya Berarti 2 Dikali dengan 3 Dikali dengan 11 Terus yang ini 2 dikali dengan 22 Terus 2 dikali dengan 11 Gak bisa lagi ya Berarti 2 dipangkatin dengan 2 Kalian kalikan dengan 11 Ingat Untuk mencari FPB Ada yang tadi yang Udah ngerti Cara FPB yang tadi saya bilang FPB dari Yang Sama ya Dari yang sama Ambil pangkat terkecilnya Ini 2 pangkat 3 Terus Ini 2 pangkat 1 Ini 2 pangkat 2 Berarti ambil yang Pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1 Lihat ini ya Ini 2 pangkat 3 Ini 2 Ini 2 pangkat 2 Ambil ya Pangkat terkecilnya Untuk FPB Oke Nah Ada yang sama lagi gak Ada 11 Ini 11 Ini 11 Ini 11 Ambil Yang Pangkat terkecilnya Semuanya udah terkecil Sudah 2 kali 11 Berarti sama dengan 22 Jadi jawabannya adalah C Ingat ya Sudah paham ya Teman-teman ya Sampai sini ya Oke Ada yang mau dipertanyakan Teman-teman Apakah ada yang Mau dipertanyakan Jelas ya Oke kalau gitu Next Ajang memiliki 12 pita merah 24 pita kuning Dan 42 pita hijau Pita-pita tersebut Diletakkan dalam Beberapa kotak Jenis pita Dalam kotak tersebut Berjumlah Sama banyak Banyak Pita hijau Dalam setiap Kotak ya guys Bukan kota ya Ini kotak Adalah berapa Oke sama ya caranya ya Kayak yang tadi ya Ini kan berarti Membagikan Jumlah sama banyak Berarti ada 12 pita merah Terus ada 24 pita kuning Dan 42 Pita hijau Nah caranya nanti Kalian bisa bagikan Maksudnya Bisa kalian pakai nanti ya Kalau misalnya kalian ada Acara-acara kan Acara misalnya ada Acara Pembagian sembangkal Kalian bisa pakai Rumus KPK Atau FPB Untuk Supaya nanti Orang-orang yang Kalian sembangkan Dapat Hak yang sama Jadi kalian Bukan pakai Rumus kayak gini Artinya adalah Pakai Pone partner Oke Berarti ini berarti Berapa 2 dikali dengan 6 Terus yang ini adalah 2 kali 3 Gak bisa lagi ya Berarti 2 Pangkat 2 Kalian kali dengan 3 Nah Terus yang ini 2 dikali dengan 12 Terus 2 dikali dengan 6 Terus 2 kali 3 Kali 3 ya Berarti 2 kali 2 pangkat 3 ya Kalian kali dengan 3 Terus yang ini 2 kali 21 2 gak bisa Berarti 3 3 kali 7 Gak bisa lagi ya Habis ya Berarti 2 Kali 3 Kali 7 Nah Dari Bilangan yang sama Untuk FPB ya Ambil pangkat ter Kecilnya Oke Dari Bilangan yang sama Ambil pangkat terkecilnya Berarti pangkat terkecilnya Siapa teman-teman Yuk Pangkat terkecilnya Siapa guys Si 2 2 kali 3 Si 2 Terus Gak ada lagi kan Oh ini ada ya guys D3 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 Pangkat terkecilnya Siapa dong Ini 2 pangkat 2 kan Ini 3 Oke Kok gak ada jawaban kita 6 Jawabannya 6 Baru 6 itu dibagi 42 Apa? Apa dia bilang guys? Kita hijau gak Hijaunya kan 42 Oh iya Saya kirain Semuanya 6 Oke gak ada jawaban Sudah pas ya Karena kan ini Pita hijau doang ya Berarti sama dengan 42 bagi 6 Berarti sama dengan 7 Oke Bener-bener Oke Jelas ya guys Sampai 3 Oke Pas Ada yang mau dipertanyakan Gimana Bingung Jadi ini Saya tadi belum baca Tuntas soal yang ditanyakan Yang ditanyakan itu bukan Masing-masing mereka Kalau masing-masing mereka Mereka mendapatkan 6 ya Mereka mendapatkan 6 Oke Artinya 6 6 apa sih guys 6 Kita Merah Mendapatkan 6 kotak 6 Bener kan? Berarti Untuk 6 keluarga 6 keluarga 6 keluarga Nah Oke Nah dari 6 ini Teman-teman Kan ditanya adalah Pita hijau kan Kalian bagikan aja Berapa 1 keluarga itu Mendapatkan Pita hijau 42 bagi 6 Berarti sama dengan 7 Kalau yang ini Pita kuningnya Berarti 24 Berarti 4 4 Pita kuning Atau bisa kalian jabarin Gini aja guys Berapa isinya Misalnya 1 keluarga Dapat apa Berarti Kan 6 kan Berarti Ada 12 bagi 6 Berarti ada 2 merah Ditambah dengan Jadi kan kuning kan Berarti kalian bagi 6 Berarti 4 Berarti 4 kuning Oke Kalian tambahkan dengan 42 Dibagi dengan 6 Berarti sama dengan 7 Hijau Nah inilah isinya Yang 1 keluarga dapat Berarti 2 tambah 4 Tambah 7 Oke Itulah isinya 1 keluarga Artinya kalau kalian Membagikan Apa Membagikan Apa 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 sih guys Baksos ya Ke orang-orang Kira-kira kayak gitu Aku bagikan Di dalam sebuah Kotak tersebut Gitu ya Oke sudah paham ya Teman-teman ya Sampai sini Ada yang Mau dipertanyakan Gak ada ya Yang mau dipertanyakan ya Oke kalau ada yang mau Ditanyakan Kita Next Oke kira-kira Ini jawabannya Apa teman-teman ya Ini dalam suatu desa Terdapat catwal Piket ronda Dengan ketentuan Sebagai berikut Si Santos itu Piket rondanya Setiap 6 hari sekali Si Burhan 9 hari Chandra Piket rondanya 12 hari Dana Piket rondanya 18 hari Jika mereka Pernah Piket bersama Pada tanggal 1 Jari 2015 Kapan mereka Akan piket bersama lagi Ini KPK Atau FPB KPK Atau FPB guys APK Kak Ya karena ada kata-kata Bersama Itu udah Jadi jawabannya adalah Kalau kalian males Pakai ponfaktor Yaudah Pakai cara Simple aja Berarti Ini 6 hari sekali 9 hari sekali 12 hari sekali 18 hari sekali Kalian tambahkan 6 ya 12 Terus 18 Terus 24 30 Cukup dulu Kira-kira udah ada enggak Ini berarti 18 27 Kayaknya udah ada ya Ini berarti 24 Terus Berapa nih guys 36 Oke Nah ini berapa Teman-teman 36 Belum ada ya Yang kutamu ya Baik lagi lah ya Ini berarti 36 42 Nah ini kalian tambahkan Berarti 36 Oke udah ada ya Ini 36 Berarti 36 ya Udah Jadi jawabannya ini Oke Nah Mereka itu kan Picketnya 1 Januari 2015 Kapan mereka akan picket bersama lagi 1 Januari Di Januari itu Berapa hari sih Berapa hari sih guys 31 31 ya Karena dia diruncing kan Diruncing berarti 31 Oke berarti kalian Ini kan 1 Januari Berarti ketemu 1 Februari Dihabis 31 nya ya Pas kan Ketemu 1 Februari nya Berarti Ini udah 31 hari Oke Nah berarti ada sisa 3 lagi kan Berarti kalian tambahkan Berarti Kalian tambahkan dari sini lah Berarti 2 3 4 Karena kan sisa 3 kan Berarti 4 Februari 2015 Nah ini Jadi jawabannya Yang opsi Paham ya teman-teman ya Sampai sini ya Kok 4 kak kan Jadinya kan 3 3 7 Ditambah Tanggal 1 Januari Sari 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 Ini berarti 55 55 55 ya Sari Berarti 5 1 2 3 4 Oke Berarti ketemu 6 ya Sari 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 Ya teman-teman Jadi saya pikirkan sisanya 3 hari lagi Oke Sudah paham ya Oke Thank you Semuanya Sisa 5 Oke Ada yang mau dipertanyakan teman-teman Apakah kalian ada yang mau dipertanyakan Udah jelas kak Kita next ya Ke materi berikutnya Ini kemarin udah ya Ini pake dia bilang friend Ya guys Ya Kemarin Tante saya tuh baru ninggal Kemarin juga Betul-turut ya Terus ada paman saya Kalau orang Batak bilang sih tulang saya Tinggal Jadi betul-betul Oke kalau gitu ya Kita next ya Ini kemarin udah Oke Ini kita next ya Merti kita Back lagi Oke kita liat ini Terdapat 7 bilangan berurutan Ya Jika dicumulkan nilainya adalah 280 Berapakah hasil Kali dari bilangan kecil dan kebesar Oke Kemarin saya udah kasih trick charge-nya Kalau Ngerjakan soal kayak gini Kalau misalnya ada kata-kata bilangan berurutan Kalian bisa pake rumus sendiri Tapi karena ini hanya bilangan berurutan aja Contohnya kayak gini ya Contohnya ada Ada 1 Kalian tambah 2 Kalian tambah 3 Kalian tambah 4 Kalian tambah 5 Kalian tambah 6 Kalian tambah 7 Nah Nah ini kira-kira kalau dijumlakan Berapa sih guys Kira-kira lah kalau dijumlakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kira-kira itu kalau dijumlakan berapa Kalian cobakkan secara manual aja 8 enggak? 28 Ada 27 Ada 28 Oke berarti Ada 27 dan 28 Yang kalian cobakkan secara manual ya Kita buktikan pakai rumus charge-nya Yang mana yang betul Oke rumus charge-nya Teman-teman Fokus tengah-tengahnya Tengah-tengah dari mereka Ini kan Cepat kan Benar kan? Nah kalian kalikan dengan berapa banyak jelan Berarti 4 Kalian kalikan dengan 7 Berarti 28 Gitu cara cepat ya untuk jumlulakan kayak gini Sudah ya? Beres ya sampai sini ya Oke Sudah paham teman-teman? Sudah ya? Tapi ada lebih cepat lagi sih guys Gimana kalau lebih cepat lagi? 7 x 8 Bagi 2 Boleh ya? 7 Nih Fokus ke ujungnya Kali 8 Bagi 2 Nih Berarti 4 7 x 4 Berarti sama dengan 28 Tergantung kalian sih Mau pakai cara cepat ya Tapi kalau kayak gini sih Nggak bisa pakai cara kayak gini guys Kalau soalnya bentuknya kayak gini Tapi kalau soalnya bentuknya kayak gini Bisa pakai cara cepat kayak gini Jadi Fokus ke angka terakhir Ya Terus kalian kalikan dengan kakaknya Kakaknya si 7 berapa? 8 Kalian bagi 2 Kalau misalnya ujungnya adalah 9 Kalian kalikan dengan kakaknya 9 berapa? 10 kan? Kalian bagi 2 Oke Ini aja bagi ini Ini 4,5 ya 4,5 x 10 Berarti sama dengan 45 Sudah paham ya Teman-teman ya Tapi kalau bentuknya soalnya kayak gini Pakai cara kayak gini Tapi kalau bentuknya kayak gini Teman-teman Pakai cara kayak gini Lebih cepat Tapi sama aja ya Cepat ya Ini kan kita fokus ke ujungnya Tapi ini kan nanti kalian ngitung lagi ya Ya sama aja sih guys Kehematan waktunya Oke Sudah paham ya Sampai sini ya Nah sekarang kita ke soalnya Ini terdapat 7 bilangan Berurutan Yang jika di jumlahkan Nilainya adalah 280 Oke Kita Ini kan ada 7 bilangan ya Kalian bagi 7 lagi Untuk Angka yang di tengah-tengahnya Kan tadi kan untuk Jumlah total mereka kan kita kalikan Kita cari dulu Bilangan tengah-tengahnya berapa guys Berarti kalian bagi Berarti 280 Bagi 7 Berarti 40 ya 40 lah bilangan di tengah-tengahnya Berarti turun di bawah 3 Di atas 3 Berarti ini ada 39 Terus 38 Terus 37 Oke naik ke atasnya Berarti 41 42 43 Yang ditanya apa sih Hasil kali Bilangan terkecil sama terbesarnya Terkecil adalah 37 Yang terbesar adalah 43 Berarti 43 Kalian kalikan dengan 37 7 kali 3 21 7 kali 4 20 Berapa sih guys 7 kali 4 2 kali 24 ya 28 ya 28 28 tambah 2 Berarti 30 Pas kan Oke Berarti ini 3 kali 3 9 3 kali 4 12 Ya 1 9 5 11 15 91 Jadi jawabannya adalah Udah paham gak yang kayak gini Apakah kalian sudah paham Teman-teman Itu harus diingat ya Kalau cara sederhana gimana Ya udah cobakan aja Nih Coba kan secara manual Kak Berarti Kak Itu juga caranya 280 Kita bagi 7 40 kan Nilai tengahnya gitu Iya benar Kita cari nilai tengahnya Dari situ Kan untuk menjumlahkan Ini kan berapa Gitu Karena kan jumlahnya itu adalah Kalian kalikan di tengah-tengahnya Kalian kalikan dengan banyak Bilangnya Berarti 7 kali 40 kan 280 kan Berarti untuk mendapatkan Di tengah-tengahnya Kalian bagi lagi Ya Dengan berapa banyak Bilangannya Untuk mendapatkan Di tengah-tengahnya Oke Sudah jelas ya Sampai sini ya Kita Next Lagi Ke Tanya Kak Kalau misalnya Dia 8 bilangan Itu bagaimana Kalau 8 bilangan Atau genap Genap bilangan Ya sama aja Nanti di tengah-tengahnya kan Mending pakai Cara kedua deh Kalau gitu Tapi sama aja sih Misalnya Contoh ya 1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Tambah 5 Tambah 6 Cukup ini dulu ya 6 kan guys Tengah-tengahnya ada Berapa sih Ada yang ini kan Oke Yang inilah kalian Kalau 3 4 Kalau 3 4 3 4 7 3,5 3,5 Kalian kalikan Berapa tuh teman-teman Kali 6 nya itu Karena ada 6 bilangan Iya Karena kan 6 bilangan Mau kita jumlah nanti Sudah paham Berarti 6 x 5 30 6 x 3 18 Tambah 3 Berarti 21 Kan 1 di belakang koma kan tadi kan Berarti 21 Terus hasilnya Oke 3 tambah 4 Bagi 2 Atau cara kedua Fokuskan Angka terakhir Berarti 6 x 7 Kalian bagi 2 Oke Ini coret Berarti ini 3 3 x 7 Berarti 21 Sama gak sih Sama kan jawabannya Sudah paham ya teman-teman Paham gak Oke Kita next ya Ke berikutnya Tapi kalau koma-koma sih guys Mending pakein aja Kalau genap ya Oke teman-teman Kalau ketemu Kemarin kita udah pernah belajar kayak gini Oke Disini Ya ditanya apa sih Berdasarkan diagram batang tersebut Terdapat beberapa tahun yang menunjukkan kenaikan cadangan devisan duara Tahun berapa kan yang terdapat persentase kenaikan cadangan devisan duara tertinggi Berarti ditanya adalah persentase kenaikan kan Persentase kenaikan Nah Artinya kalau naik ya naik ya Ini 2011 guys 2011 benar ya naik ya Terus 2012 Harusnya dia turun Berarti salah Ya kan turun kan anjol kan Merugi kan Oke Terus ini naik 2013 naik 2015 naik juga 2016 naik juga Oke berarti hanya B yang salah Tapi kita disuruh Tapi kita disuruh untuk ditanya itu adalah persentase kena tinggi Nah teman-teman untuk carcapnya kayak gini kalian sebenarnya kalian fokus ke Yang tingginya gimana gitu yang paling naik gitu Tapi untuk cara sederhananya sih Ini pastinya nanti koma-koma kan Nanti kalau misalnya Kalau enggak koma-koma Tapi disengajakan nanti teman-teman Angkanya mudah dihitung kok Ya misalnya kan untuk menghitung ini nih Persentase kenaikannya gimana Berarti 3.720 Kalian kurang sama yang sebelumnya 2.640 Kalian bagi sama 2.640 kan Gitu kan Kalau untuk mencari persentase Kalian kalikan dengan 100% Nah Kalian kalikan lah gitu Kayak gitu lah untuk mencari selanjutnya Ya untuk mencari secara akurat Tapi Saya hanya bisa membantu kalian pakai catatnya Untuk ketemu dengan salah kayak gini Coba kalian cari Mana yang paling tinggi Secara kenaikan ya Ini kesini Ini kan 2011 Oke 2013 Tinggi ya teman-teman ya 2013 Lumayan lah ya Terus 2015 Ah pendek kali ini guys Berarti salah 2015 ya 2016 Apalagi 2016 ya pendek kali naiknya Salah Nah Berarti antara 2011 sama 2013 Coba kalian cek 2011 sama 2013 Nah Kalau yang gini teman-teman Sama ini Nanti kalian pakai cara kayak gini ya Membuktikannya Ini kalau kalian Kurangkan Kalian kalikan nanti Sekitar 40% Ini kelihatan aja ya Mana lebih tinggi Ini sama ini sama ini Mana yang lebih tinggi guys Lebih tinggi kan yang Ini kan 2011 Jadi caranya Cari yang paling tinggi Oke Jadi jawabannya ya Oke Paham ya guys Sampai disini ya Cari yang paling tinggi Tapi untuk secara kurat ya Teman-teman Pakai yang kayak gini Secara kurat ya Saya hanya bisa membantu kalian Pakai catapnya Kalau ini kalian kerjakan sendiri Karena kan itu kan tergantung skill Kalian ngitung Kan udah bisa ngitung ya kan guys Untuk mencari presentase kan Berapa kenaikannya Ini kan untuk mencari kenaiknya Kalian bagikan dengan sebelum Untuk membuat presentase ya Udah kalian kalikan dengan 100% Untuk membuat presentase ya Kalian sudah jelas Sampai sini ada yang mau dipertanyakan Apakah ada yang mau dipertanyakan Untuk diagram lingkaran Kemarin kita udah ya guys Diagram biasa juga udah Ini diagram batangnya Oke kalau gitu kita next Ini macam gak soal ya Tapi ini sering Ini 567 568 Ini 567 Pangkat 2 Caranya gimana guys Ini kan 567 Ini 567 Pangkat 2 Udah kalian keluarin Berarti 567 nya kan Dia kan kayak gini nih 5 Kemarin kan udah pernah saya jelasin ya Ini 567 Kalian kalikan dengan 568 Terus dikurang dengan 567 567 Coba keluarin yang ini Berarti 567 Buka kurung 568 Kalian kurang dengan 567 Berarti 567 Kalian kalikan dengan 568 Dikurang dengan 567 Berarti 1 kan Nah 567 kali 1 Berarti 567 Jadi jawabannya adalah 567 Jadi jawabannya yang Opsi C Sudah ya teman-teman Kok 1 Teman-teman Coba ya What happened Gimana pas Tentu guys 567 ya Teman-teman ya Kalau untuk cara sederhananya Kalian kalikan Kalian kalikan Kursi ini kalian kondratin Yaudah Kalian kurang gitu Ingat ya Kalau bentuk Ketemu kayak gini Kayak gini caranya Jadi yang sama Itu kalian keluarin Itu namanya adalah Faktorisasi Asosiatif Oke Sudah jelas ya Sampai sini ya Artinya kalian kering Kalian buat dalam kurung Oke Kita next lagi Ke Tipe soal berikutnya Sebenarnya sih Poinnya hari ini adalah KPK dan OPD Sudah tuntas kan Oke Next ya Nilai dari 257 Nah Kalau kalian ketemu kayak gini Kalian juga ya Kalian gak mungkin Disuruh ngalikan guys Ini 257 257 234 234 Oke Ini 34 243 Ini 2 257 243 Coba Yang ini kalian misalkan Adalah A Oke Ini berarti A kan 234 nya Coba kalian misalkan B Oke berarti ini B Ini adalah A tadi ya Ini adalah B Nah Berarti ini adalah A kwadrat Ditambah dengan B kwadrat Dikurang dengan 2 kali AB Guys ini rumus apa sih Teman-teman Ayo Rumus apa sih guys Ada yang tahu Ada yang tahu gak sih Rumus apa A min B kwadrat A min B kwadrat Oke Berarti Kalau misalnya A dikurang dengan B Kalian kwadratnya Berarti pas ya Ketemu yang rumus ini Terus kalau misalnya A tambah B Kalian kwadratin Ketemu yang rumusnya adalah A kwadrat Tambah B kwadrat Dikurang dengan Ditambah dengan 2 AB Nah kalau ini berarti A kwadrat Ditambah dengan B kwadrat Ini tambah sih guys Ini berarti Dikurang dengan 2 AB Betul ya caranya kemarin kan Kemarin udah saya jelasin kan Yang ini kalian kwadratin Berarti ini Terus yang negatif B nya Kalian kwadratin Jadi positif B kwadrat Terus pangkat Kali ini Kali ini 2 kali A Berarti 2 A Kali negatif B Berarti negatif 2 AB Itu juga Yang ini juga kayak gitu Sudah berarti ini Hasilnya adalah 2 5 7 Kalian kurang dengan 2 3 4 Nanti kalian pangkatin 2 2 5 7 Kalian kurang dengan 2 3 4 Berarti 7 kurang 4 3 5 kurang 3 Berarti 2 Bola kak Jawabannya bola Bola ya Ini berarti Tadi 3 Ini berarti 2 Berarti 23 23 diperangkatin Dengan 2 Berarti ujungnya 9 3 pangkat 3 9 Ini sama Ini kan Untuk botikannya lagi 23 Kalian Kalikan dengan 23 3 kali 3 9 3 kali 2 6 2 kali 3 6 2 kali 2 4 9 12 5 2 9 Jadi jawabannya ya Oke paham ya Sampai sini ya Ingat kalau kalian ketemu Soal kayak gini Kalian cuma kayak gini aja ya Nantinya Jadi jangan kalian jabar-jabar Gini Kalian langsung fokus Oh ini Ini pake rumus apa ya Nah ingat Ciri-cirinya adalah Bentuknya Kalian gak Bakalan disuruh Ngalikan Pastinya itu adalah Pengelolaan-pengelolaan Dari rumus Ya Ingat yang kemarin itu Harus hafal Ya Di persamaan kontrak itu Rumus-rumusnya apa aja Yang penting kalian hafal Hapal Yang pangkat 3 Itu hafal Supaya kalian enak Gak usah kalian kalikan Karena kalau kalian Ketemu nanti ujian Kalian pasti bakalan skip Karena kalian makan waktu Untung-hitungnya ini Pasti Saya akannya kalian skip Tapi ternyata itu Soal yang gampang Cuman yang ini aja Cuman ini ya Oke Sudah jelas ya Oke Kalau gitu kita next ya Soal berikutnya Guys Ini lah Sekedar review Mati kemarin Akar Ini jawabannya apa Teman-teman 7 Oke Ada jawab 7 Guys Kalau gak bisa jawab Pasti ketahuan nih Ketahuan sibuk kerja aja Akhirnya ada satu orang Lari dari jalur Oke Jadi jawabannya adalah Kalau ketemu dengan soal Kayak ini Teman-teman Adalah ambil Angka yang di dalam Jadi jawabannya adalah Ya Kalau ketemu bentuknya akar Kayak gini Untuk yang kearahkan lain Kalian hafal aja Lihat rekaman Nanti saya kasih besok Terakhir Paling lama saya kasih rekaman Karena saya butuh Waktu untuk Nafout lagi Guys Oke Lanjut ya Teman-teman ya Ada yang tau gak 12,5% Itu berapa Di tabel ajabnya Ingat itu tabel ajabnya Itu adalah Angka-angka yang Sering dikeluarin Pastinya Yang sering dipakai Berarti 12,5% Adalah 1 per 8 Oke Kalian kalikan Lai dengan ini Kalian kalikan Dengan Nih 2 pangkat 6 2 pangkat 5 2 pangkat 9 Ingat Kalau perkalian Dengan bilangan yang sama Berarti pangkatnya Kalian jumlahkan Berarti 6 Tambah 5 Berarti 11 11 tambah 9 Berarti 2 10 kan Berarti 2 Pangkat 20 Nah Teman-teman Jadi kan ada 2 kali ke akar ya Ada yang tau gak Akar itu pangkat berapa Teman-teman Akar itu pangkat setengah Tapi Sekali lagi Di akarin lagi Pangkat setengah Berarti Berarti 1 per 8 Kalian kalikan dengan Ingat Kalau pangkat Dipangkatin Dipangkatin Berarti pangkatnya Kalian kalikan Setengah kali setengah Seper 4 Seper 4 kali 20 Berarti 5 Berarti 2 Dipangkatin dengan 5 Nah 2 pangkat 5 Berarti 32 ya 32 ya 32 bagi 8 Karena kan 32 kali 1 Kan 32 Bagi 8 Sorry gak salah tadi 4 Dodol ya guys Oke Gak apa-apa Jadi jawabannya Dodol Oh iya Sekedar ngingetin Itu tabel-tabel Lajarnya Apalagi guys Itu adalah angka Yang sering dipakai Di Soal-soal Ujian Cepanas Itu hafal aja Biar pada kalian capek Ngubah-ngubahnya Mending langsung hafal aja Oh kalau 12,5% Itu berarti 1 per 8 Gitu Tapi kalau gak hafal Pasti kalian Bakalan tetap ketir kan Untuk Mengalikannya Gitu Oke Sudah jelas ya guys Kita next lagi Kita next ya Manakah bilangan yang paling besar Oh iya guys Ini bukan Bukan abstrop ya Ini adalah perkalian Bukan Bukan yang Kita di bahasa nisah kemarin Itu salah nulis Itu apostrop ya Namanya Apostrop atau astrop Apostrop ya Oke itu jadi jawabannya apa guys Maka bilangan berikut yang Paling besar Entah kak Entah Ini ngeri nih Ngerti ya Charternya ya Charternya adalah Fokus di belakang Ini kali ya Kali-kali Males detik gitu Gue buat soalnya Dia buat apostrop gitu Jadi fokus ke Di belakang koma ya Satu kali dua Berarti dua Dua kali nol Nol Satu kali tiga Ya tiga Tiga kali satu ya Tiga Dua kali dua Berarti empat Berarti yang paling besar Yang ini guys Yang paling kecil Yang mana guys Yang bola Ya Sudah ya Paham ya Sampai sini ya Oke kalau gitu Kita next Oke ini ya Soalnya Pecahan yang lebih besar Dari seperempat Tetapi kurang dari sepertiga Ini soalnya sering juga Keluar Nah sebenarnya caranya itu sih Kalian buat Ini teman-teman Garis bilangan Mana di antara mereka Oke Caranya adalah Kalian Buat Cari KPK mereka Artinya Samakan dulu Penyebutnya Ini empat Ini tiga Kita Buat kemana guys Supaya sama semuanya Ini kayaknya bisa ya Coba Ini kecilin dulu nih Ini Lima per dua belas ya Supaya enak nih Kecilin dulu yang bisa dikecilin Gak ada lagi kan Nah ini dua belas Dua belas Lapan belas Dua belas Sembilan KPK terkecilnya berapa Ada sembilan Ada dua belas Ada lapan belas Gak ada lagi kan Oke Ini kalian tambahkan Tiga puluh enam Dua belas Tambah dua belas Dua puluh empat Tambah dua belas lagi Berarti tiga puluh Sembilan Tambah sembilan Berarti lapan belas Tambah sembilan Berarti dua puluh Tujuh Tambah sembilan Berarti tiga puluh enam Oh berarti kelipatan terkecilnya adalah Tiga puluh enam Ubah langsung Moknya ke tiga puluh enam Ya Berarti ini kalian ubah Tiga puluh enam Dibagi dengan empat Tiga puluh enam bagi empat Berarti sembilan ya Sembilan kali satu ya Sembilan Oke Nih Tiga puluh enam Kalian bagi Dengan tiga Berarti sama dengan Dua belas Kali satu ya dua belas Mana lah di tengah-tengah ini guys Yang ditanya adalah Pecahan yang lebih besar dari Berarti kurang dari Berarti di tengah-tengah mereka Mana yang tengah-tengahnya Ini lima per sembilan Coba itu ubah menjadi Tiga puluh enam Tiga puluh enam bagi sembilan Empat Empat kali lima Dua puluh Enggak ya Udah di atasnya ya Oke Ini berarti coba Tiga puluh enam Tiga puluh enam bagi dua belas Berarti tiga Tiga kali lima Lima belas Enggak ada ya Enggak Enggak pasti di tengah-tengahnya kan Nah lanjut lagi yang ini Ini tiga puluh enam Tiga puluh enam bagi dua Eh tiga puluh enam bagi empat Tiga puluh enam Dua Dua kali lima Sepuluh Sepuluh apakah di tengah-tengahnya Ya benar ya Jadi sepuluh per tiga puluh enam Jadi jawabannya yang cik Kalau yang ini Tiga puluh enam Coba ulang Kak Sebenar-sebenar Ini tiga puluh enam bagi dua belas Berarti tiga Tiga kali tujuh Dua puluh enam Kalau yang ini Berarti tiga puluh enam Tiga puluh enam bagi dua belas Tiga kali lima Eh tunggu-tunggu Tiga puluh enam bagi dua belas Tiga ya Tiga kali lima Lima belas Lima belas sudah di atas Yang tadi yang nanya Mulanya dimana Pecahan yang lebih besar dari seperempat Atau kurang dari sepertiga Artinya di tengah-tengah mereka ya Jadi Caranya itu adalah Samakan dulu penyebut mereka Ya Samakan dulu penyebut mereka semuanya Nah Ini tadi ya penyebutnya Kita cari dari KPK-nya Paham ya Ini kan sembilan Dua belas Lapan belas Ini dua belas Jadi KPK-nya mereka adalah Tiga enam Paham ya Sampai sini ya Udah Ubahlah semuanya Yang ada tiga enam-nya Ini Seperempatnya ubah Jadi Berapa tuh Supaya Penyebutnya Tiga puluh enam Berarti tiga puluh enam Dibagi dengan empat Berarti sama dengan Sembilan Sembilan kali satu Ya sembilan Jadi Ini sembilan per tiga puluh enam Ini sama aja sih guys Misalnya kalian bagi sembilan Sama-sama bagi sembilan Sama-sama bagi sembilan Sama-sama satu per empat ya Sama gitu Tapi kalau kita ngubah lagi Yaudah gitu caranya Nah Ini sepertiga kan Cara ngubahnya gimana Ini buat Tiga enam Kan kita mau buat Tiga enam kan Tiga puluh enam Dibagi dengan Tiga Berapa Tiga Dua belas ya Dua belas kali satu ya Dua belas Oke Sudah jelas Sampai sini Jadi Yang di tengah Cara yang menentukannya itu Kak Misalnya A lima per sembilan Sama dengan Dua puluh Tiga enam Itu dari mana Sama kayak gini kan Ini kan Kita udah sepakat nih KPKnya kan Tiga enam kan Oh paham Tiga enam Bagi sembilan Empat Empat kali Dua Sorry kak Ada lagi yang mau dipetanyakan Guys Sampai sini Sudah paham semuanya Ini soalnya sering ya Kayak gini Jadi kalian Caranya itu adalah Ubah Mereka sama rata Gitu Imbang Oke paham ya Sampai sini ya Bisa ada lagi gak soalnya Ada ya Ini coba Ini adalah soal host ya Hasil dari Satu tambah dua Tambah tiga Tambah dua belas Dibagi dengan Dua belas Nah ini Ada permasalahan Kita tadi Kalau misalnya Carcapnya Teman-teman Kalau cukup sampai sini Gimana caranya Jumlahnya Ada yang tahu Kalau misalnya jumlahkan Ini aja Tapi ini Kita hero-kan dulu Yang ini Gimana Berapa hasilnya Ada yang tahu 2008 Dikali 2019 Dibagi Dibagi bawahnya Itu gak tahu gak Tetap baginya dua Ya Oke Ini sama ini Berarti dia jadi 2000 Eh 1014 ya Sih 1014 1000 berapa 109 Oke Berarti 109 Kali 2011 Gitulah caranya Untuk jumlahnya Ini Nah Tapi kan ditanya Bukan itu Teman-teman Ya Bukan itu Yang dia tanya Yang dia tanya Itu Hasil dari Ini Kalian bagi Dengan 2018 Oke Nah Caranya gini Guys Ya Kalau kalian ketemu Kayak gini Misalnya dia dibagi berapa Tapi kan tadi Kalau untuk ujian Kalian udah ngerti Caranya Tapi kalau misalnya Ini ada Sohoxnya Dibagi berapa Jadi caranya Kayak gini Coba kalian buat Gini dulu Satu Ditambah dengan Dua Ditambah dengan Tiga Oke Ditambah dengan Empat lah Misalnya ya Terus ditambah Dengan titik Ditambah dengan Coba Turungin ke bawahnya Ini kan masih ada ya Di bawah ya Nanti coba Misalnya dari 2016 dulu deh Terus 2017 Terus 2018 Nah nanti Hasilnya kan kita bagi 8 Jelas ya Nah Caranya Gini Kalian buat semuanya Ke 2018 Contoh 2 tambah 2016 kan 2018 Jelas ya Nah Terus 2017 Tambah 1 Kan 2018 Oke Nah Tiga Nanti sama 2015 Oh berarti Nanti sebenarnya Kita bakalan Berpasangan Ya Nanti mereka Bakalan Berpasangan Gitu caranya Jadi kita buat ke 2018 Nah berarti Ada berapa banyak Yang berpasangan Ini ada Totalnya ada berapa banyak 2018 kan Kita Bagi dua Teman-teman Kan ada 2018 ya Kalau Jadi berpasangan Itu jadi Dikali Dengan 2000 Eh kok 2000 1009 ya Kan Jadi Gini ya Teman-teman Nanti kan mereka Akan berpasangan Makanya kita Kalikan dengan 1009 Karena ini Sudah Apa sih Sudah Berpasangan Mereka Paham Sampai sini Jadi ada 2018 Sebanyak 1009 Bilangan Kan udah kita Jumlakan tadi Satu Ditambah dengan 2017 Terus Dua Ditambah dengan 2016 Kan 2016 Nanti totalnya Mereka ada 1009 Bilangan Paham Sampai sini Teman-teman Nah Terus Kalian cari Bilangan yang Gak berpasangan Yang gak berpasangan Siapa sih guys Dia kan 2018 Gak berpasangan Jadi kalian tambahkan Dengan 2018 Ada lagi gak Bilangan yang Gak berpasangan Gak ada Ada Teman-teman Ada Nanti disini ada Angka 1009 Ada gak Pasangan yang nanti Gak ada Kan Kan ada Nanti 1009 Benar gak 109 Ini Tepasih Bakal gak Berpasangan Pakai rumus SN Bisa Sama aja Kalau rumus SN Itu Untuk Kejombakan Ini Teman-teman Oke Nah Berarti ada 1009 Yang gak berpasangan Udah Kalian bagi sama 2018 Karena 1009 Ini nanti Di tengah-tengahnya Gak ada pasangannya Itu gak ada Gak ada pasangannya Nanti Nah Ini dibagi dengan ini Berarti hasilnya adalah 1009 2018 Bagi 2018 Berarti 1 1009 Dibagi dengan 2012 Berarti 0,5 Berarti hasilnya adalah Berapa 10 Ini 10 kan 10 10,5 Teman-teman Tengah-tengah Ini 2018 Ini bagiannya habis Ini 2009 Ini memang Gak ada pasangannya Teman-teman Kan gak ada pasangannya Kan Dari Lupa Mbes itu gak ada pasangannya Teman-teman Semua Teman-teman Em Tengah-tong Teman-teman Teman-teman yo dimana salah 2010 bingung banget gimana yang salah sih kita 2018 2019 dari mana sih teman-teman jadi bagi 2018-2009 itu satu satu 1,5 kalau ini 2018 ya kan gak ada memang pasangan ya kan karena ini tersisa 0 ya C gak ada 0 kan teman-teman teman-teman di sini ada kesalahannya ini kan totalnya kan 2018 ya 2018 ya berarti ada dua bilangan gak kepakai ya ada dua bilangan gak kepakai sih 2018 berarti nanti 2009-2009 dimana tuh yang salahnya ada yang tau gak salahnya dimana itu udah benar sih cara perhitungannya kalian dapet 2018 x 2019 bagi dua terus kalian kalikan sama 2018 boleh sih pake cara gitu tadi ini ya oke oke cara gitu aja ya boleh ya 2018 kalikan sama kakaknya 2019 oke ini kan dibagi dua ya terus dibagi dengan 2018 oke 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 pas ya gitu ya oke kok gak kepikiran kesitu ya guys ya jadi jawabannya adalah pas ya 1,0,0,9 benar 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 saya gak kepikiran kesitu guys padahal saya udah kasih chart kak itu kak kalau dibagi dibagi dua saya gak tau dari mana kalau dibagi dua rumus startup ya rumus startup ya yang tadi teman-teman ya iya kan kalau misalnya satu tambah dua tambah tiga misalnya kan berarti ini berarti jumlahnya berapa tiga kalian kalikan dengan kakaknya bagi dua kan ini coret ya berarti ini dua tiga kali dua enam kan terbukti kan enam ya jumlahnya nih kan nah gitu saya juga ada kepikiran tapi kayak gini kok saya salah ya gimana salahnya udah tau gak salah gimana gimana kendiri balik di sini saya mit ya akhirnya nanya saya oke udah paham ya guys disini ada yang salahnya dimana sih teman-teman cara sederhananya ini cara sederhananya ya ada yang tau gak caranya salahnya dimana seribu dia pasti gak berpasangan dia juga gak berpasangan tapi karena gak dijebarin gitu sih semuanya jadi kita bingung sih siapa yang gak berpasangan ini supaya detailnya sih harus dijebarin tapi gak muat jadi kita gak tau sebenarnya siapa pasangannya siapa pasangannya gitu berarti ini kita eliminasi ya gak bisa berpasangin ya kalau bilangannya banyak kayak gini jadi kita gak tau siapa pasangannya gitu pasangannya sempat ini pastinya adalah 2004 kan eh ya pasti 2004 ya pasangannya pasangan tiga ada pasangan dua ada pasangan satu itu juga ada oke ini ya gak berpasangan ya oke ini gak berpasangan sama ini gak bisa guys karena ini harus di detail semuanya ini caranya udah bener ya tadi ini gak bisa kita pakai cara sederhana kalau angkanya belum oke sampai sini ada yang mau dipertanyakan teman-teman terkasih kak izin bertanya kak berarti untuk rumus yang di atas cara cepatnya ini cuma bisa digunain kalau misalnya angkanya berurut aja ya kak iya angkanya berurut kalau mau kalian angkanya beda-beda lagi buat rumus sendiri ya kalau misalnya bedanya dua gimana sih bedanya dua pakai SN guys sebenarnya rumus yang di atas itu dari SN gitu N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N dikurang 1 kali B ya kita buktikan ya kan tadi bedanya kan 1 ya bedanya kan 1 kan masukkan bedanya 1 guys ya A nya berapa teman-teman A nya adalah 1 kan SN nya berapa 2018 oke nah berarti S 2018 sama dengan 2018 dibagi dengan 2 kalian kalikan dengan 2 kali A A nya adalah 1 nah kalau kalau A nya adalah 2 isi 2 gitu ya ditambah dengan N N adalah 2018 2018 kurang 1 berarti sama dengan 2017 kalian kalikan dengan bedanya 1 oke sudah jelas ya nah lanjut berarti 2018 bagi 2 berarti 2014 2 tambah 1 berarti eh 2 kali 1 ya 2 2017 sampai ini berarti 2017 nah oke sudah jelas berarti sama dengan 2014 kalian kalikan dengan 2019 ini salah ya guys atau salah pasti ini adalah 2009 ya ini bagi ini kan kok saya jadi bank oke oke tadi datangnya rumusnya dari mana gitu nah sebelumnya gini datangnya rumus catapnya ini guys dari sini ini jangan kalian bagikan dulu kalian biarin nah terus ini ini kan 2 kalian tambah dengan 2017 kali 1 berarti 2017 tambah 2 berarti 2019 nah gitu lah datangnya catapnya lihat ini kali kakaknya kan bagi 2 nah nanti kalau bedanya 2 buat rumah sendiri kalau bedanya 2 buat rumah sendiri tapi yang sering diklarasi bedanya 1 oke sudah paham teman-teman sampai disini berarti kalau bedanya 2 berarti ini cuman kali 2 aja kan siap sudah paham kok yang ini cuman kali 2 oke itu aja sih kalau bedanya 2 kalau bedanya 3 yang ini 3 ganti 3 nanti datang sendiri rumusnya ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita kirim pertemuan kita malam hari sudah selesai oh masih ada sih satu lagi ini berapakah sepertuju dari 140,70 berapakah hasilnya ada yang tahu 140,70 sepertujungnya kan berarti kalian kalikan berarti sepertuju kalian kalikan dengan 140,70 ada jawab sebentar sebentar berarti bisa buat kayak gini ya berarti sepertuju ini kan 140 kan 0,70 kan bisa gak saya buat ini tambah dengan 0,70 boleh ya nah berarti 140 per 7 ditambah dengan 0,70 dibagi dengan 7 nah 140 bagi 7 berarti 20 ditambah dengan 0,70 bagi 7 berarti 0,1 berarti sama dengan 20,1 gitu caranya jadi jawabannya do-do paham ya teman-teman sudah paham paham kak oke paham kak ini jadi jawabannya 386 dikurang dengan ini ini kan setengahnya dari ini kan ini setengahnya setengah dikurang setengah ya setengah kan ini udah jawabannya C sama kan jadi jawabannya C oke masih ada lagi habis ya oke ada yang mau dipertanyakan sebelum kita sebeli pertemuan kita malam hari ini ada yang mau pertanyakan teman-teman boleh gak kalian open camp kita putus-putus kalau gak masih gak usah ya mau aja oke ayo guys open camp ya mau aja ya saya gak paksa guys ntar saya share di eh kalian menganal saya dari mana sih dari tiktok pasti gak ada dari youtube kan karena dari tiktok atau dari dari facebook eh dari facebook dari ig dari instagram kak instagram ya ya guys kita ada yang mau foto gak teman-teman ini foto terakhir ya yang gak mau foto gak saya kasih after sih karena gak mau foto-foto pisan pasang di ancam oke masih ayo silahkan teman-teman fitri Muhammad Samuel Ridwan Wawan Intan Lorbaithi Arsa Kolifatul toko ayo guys gak ada ya oke kalau gak ada oke saya access ya teman-teman satu dua tiga foto terakhir kita ya satu dua tiga oke nanti saya kasih ya teman-teman rekamannya ya yang gak mau pencam gak saya kasih after oke bye-bye teman-teman God bless semuanya terima kasih banyak ya mohon maaf kalau ada tutor kata saya yang salah selama ini selama 25 hari kita ketemu oke bye-bye semuanya sampai ketemu di hari hal berjuangnya semoga lulus ya teman-teman ya bye-bye siap terima kasih kak oke 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 Terima kasih.